8.500 pelanggan menunggah pembayaran PLN. Unit layanan pelanggan Muara Tebo mengklaim, jika diuangkan, tunggakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Jelang tutup buku tahun 2022, unit layanan pelanggan Muara Tebo mengklaim, masih banyak tunggakan pelanggan PLN yang belum dibayarkan. Manajer ULP PLN Muara Tebo, Dedi Setiawan, mengatakan per hari ini, sekitar 8.500 pelanggan yang belum membayar. Jika diuangkan, mencapai 1,5 miliar rupiah. Dikatakan Dedi Setiawan, dari 8.500 pelanggan yang menunggak, lembar 2 atau 2 bulan hanya ada 2 pelanggan, sedangkan sisanya lembar 1 atau menunggak 1 bulan. Untuk itu, petugas ULP PLN Muara Tebo sedang gencar melakukan penagihan kepada pelanggan agar akhir tahun tagihan nihil. Lanjut Dedi Setiawan, triwulan di akhir tahun 2022, ULP PLN Muara Tebo telah mensosialisasikan tindakan tegas yang akan dilakukan kepada pelanggan yang menunggak, dengan langsung pemutusan jika pembayaran lewat di tanggal 20 setiap bulannya. Dirinya menegaskan, tindakan ini akan mulai diterapkan pada awal tahun 2023 mendatang karena instruksi dari PLN. Pelanggan pasca bayar yang menunggak akan dilakukan pemutusan, jika ingin berlangganan kembali akan dialihkan ke KWH Prabayar. belum dekat sampai dengan hari ini ya, hari ini di sekitar 8.500 pelanggan, di mana nominalnya 1,5 M, terdiri dari satu lembarnya, terus untuk dua lembarnya tinggal sisa dua pelanggan ya. Kita masih ngeceran sampai akhir tahun, tidak ada tunggakan listrik lagi, pemakaian sesuai dengan yang dibayarkan oleh pelanggan itu sendiri. Dari Muara Tebow, Lydia, Ade Irma, Baik TV Jampi melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!